Aduan dan merupakan perbuatan tindak pidana formil Selain oleh sebab hukum, delik ini dilakukan demi jabatan publik dan atau penyelenggara negara dan atau demi kepentingan umum A. Delik aduan dan tindak pidana formil Menurut asas-asas dan teori hukum pidana, terkait tuduhan penggunaan ijasa palsu tersebut merupakan delik biasa Magna teori dan praktik hukumnya terhadap si pelaku delik dader Tidak dibutuhkan adanya pelaporan dan atau adanya pengaduan kepada pihak yang berwenang penyidik polri Kategori delik ini merupakan tindak pidana formil Artinya, perbuatan tindak kejahatan cukup sudah terbukti dilakukan Walau tidak menipulkan unsur-unsur kerugian dari perilaku delik dader pleger B. Perilaku Jokowi juga delik pidana material Bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi, sesuai asas hukum pidana formil Jika dianalisa secara sederhana dan kasat mata, juga memiliki implikasi dari perbuatan delik formil Karena dampak hukum yang ditimpulkan oleh Jokowi banyak menghasilkan berbagai akibat kerugian hukum konstitusi Sehingga tuduhan publik terhadap delik ijasa palsu yang dilakukan oleh Jokowi mencakup unsur-unsur tindak pidana formil dan material C. Pola penyidikan Oleh sebab hukum, andai Jokowi kelak di proses hukum terkait penggunaan ijasa palsu Dan andai kebenaran ditemukan dengan dua alat bukti permulaan yang cukup Barang bukti dan dua orang saksi Di antaranya hasil dari Lab Grimford Dan andai ijasa tersebut aslinya dinyatakan telah hilang atau dimusnahkan Maka dapat diungkap oleh kesaksian para saksi-saksi dan atau rekan seangkatan atau para dosen UGM Selanjutnya Jokowi dapat dinyatakan sebagai tersangka dengan berbagai sanksi pemberatan ancaman hukuman Bahkan tuntutan perkara pidana berlapis konkursus realis Karena berbagai hal dilakukan oleh Jokowi akibat produk penggunaan ijasa palsu Dengan berbagai kepentingan serta beda peruntukan, kebutuhan dan semua selesai dilakukan Serta semua berakibat hukum dengan berbagai macam kerugian yang ditimpulkan D. Para penyertanya, Dale Neving Terhadap delik tersebut, secara logika hukum Penyidik Polri dapat minta keterangan para saksi utama pelaku delik pemalsuan surat autentik Yakni Iryana Jokowi dan termasuk Idawati yang saat ini menjadi istri dari Anwar Usman Karena kausalitas hukum Iryana selaku istri Jokowi Dan idayati istri pemilik ijasa asli UGM alam Hari Mulyono, Mulyono, karena menyangkut berbagai identitas KTP, KK dan SKCK Dan lain-lain formulir isian yang pernah dibuat dan diserahkan oleh Iryana dan Idayati Tentunya berakibat menimbulkan indikasi keterlibatan terhadap delik ijasa palsu in kasu Jokowi Dan individu lainnya bisa jadi pratikno, Mensesnek ekselektor UGM turut serta mengetahui Sehingga dalam status hukumnya sebagai tertuduh medel pleger atau sebagai penyerta delnaming E. Pemenuhan unsur-unsur terjadinya delik formil dan material Selain telah terpenuhi, yakni cukup dilakukannya perbuatan pidana delik Sebagai unsur delik kejahatan memalsukan surat autentik atau sertifikat ijasa Yang sengaja dolus dibuat sedemikian rupa seolah adalah autentik atau asli Selebihnya kapan perbuatan delik tersebut dapat dihukum Oleh sebab objek kejahatannya adalah ijasa Maka pemenuhan delik dianggap terbukti dan sempurna Dikarenakan telah berakibat kerugian kepada orang lain atau pihak-pihak lain Atau instansi institusi kemana ijasa itu diperuntukkan KPUD Surakarta, KPUD DKI Jakarta dan KPU Ri menjadikan dirinya tercapai ikut serta kompetisi Bahkan terbukti berhasil sebagai wali kota, gubernur dan presiden Oleh sebab diawali dengan menggunakan ijasa palsu Termasuk menghasilkan banyak surat-surat keputusan dan pengesahan-pengesahan Atau pendek kata serta dalam makna luas keputusan-keputusan untuk digunakan sebagai kebutuhan publik Maka si pelaku, Jokowi, sudah dapat diproses untuk dilakukan penuntutan terhadap tuduhan perilaku perbuatan delik formil dan delik material akuo inkasu Berdasarkan kebenaran material-materialewareit Atau hakikat kebenaran dari tuduhan perbuatan pelaku atau dader pleger dan medel peger berikut Akibat perbuatan delik benar-benar faktual atau terbukti secara hukum E. Kesimpulan dan Saran Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum rule of law Maka wajib prioritaskan fungsi hukum yang mesti bersifat kepastian Legalitas, manfaat, utilitas, serta keadilan Justice maka proses hukum terhadap Jokowi mesti ditegakkan Dan termasuk demi historis-sosiologis penegakan hukum di tanah air Selain sebagai efek jera bagi calon para pelaku delik pengguna ijasa palsu yang bercita-cita menjadi seorang pemimpin namun dengan pola mencicikan leadership behavior yang amodal dan anomali karena kontradiktif daripada attitude yang seharusnya role model Artikel hukum ini akan disempurnakan serta bersambung